Halo guys kembali lagi dari tatia teknik drawing kita akan membahas software elor ya guys ya 0015.11 nah disini sebenarnya saya akan membahas di CAD tapi semua software juga bisa elornya seperti ini guys ya 0015.11 nah kemarin masih ada yang ada aja yang nanya katanya gimana solusinya saya buatkan webnya itu dibatnya artikelnya bukan web ya artikelnya tapi masih belum paham juga di sini saya sudah komplit semua nah ini bukan di atlet saja apa di software atau kita aja tapi semua software yang mengandung crack ya guys nah kenapa disebut mengandung crack itu soalnya ini setiap hari kita gunakan crack itu pasti ada ibaratnya eh enggak kebaca atau kebaca nah enggak kebacanya itu biasanya elornya ini dari cremasutnya buka dulu softwarenya terus langsung buka cracknya enggak kebaca dari apa aplikasinya itu enggak kebaca itu jadi elor seperti ini ya guys ya saya pernah pengalaman elornya itu di solidwork sama katia pernah tuh sama photoshop pernah saya elor seperti ini saya cek lagi eh solusinya hampir sama juga nah disini kita akan membahas judulnya saya enggak akan gunakan artikel karena saya ngeri ngerinya itu kena cipta atau pelanggaran ya sama perusahaan karena itu crack itu mengandung bajakan dan merugikan perusahaan menjadi saya sini saya gunakan artikel ini saya mencari aman aja semoga tidak ada masalah gitu ya oke disini kan udah terapa terbuka ya cracknya disini saya udah lama banget ini gunakan otoket 2011 dulunya itu coba-coba nah disini kita langsung buka aja toketnya kesini ya guys atau sebelum kita buka sorry sebelum kita buka disini matikan dulu antivirusnya nah matikan dulu antivirusnya dan matikan dulu jaringannya langsung buka toketnya terus kita munculkan 30 hari atau ibaratnya masih gratis 30 hari dan klik disini nanti akan muncul tab pilah seperti ini dan pindahkan kesini langsung naik nah masuk kesini kalau udah masuk kesini kita pilih bagian ini ya langsung naik lagi dan akan kembali seperti ini nah disini kita akan masukkan kode cracknya ya guys kode cracknya nah terus disini langsung kita buka eh cracknya atau ya ibaratnya cracknya atau apalah ibaratnya crack atau ibarat software cracknya disini jangan dibuka open kenapa dibuka open open atau buka ya guys sama aja itu Inggris jadi kalau di open itu tidak terhubung ke atoketnya ya guys jadi nggak kebaca ada atoketnya nggak kebaca ada software atoketnya nggak kebaca jadi disebut elor nah jadi disini diklik kanan baru ke run as administrator baru klik kan kebuka langsung seperti ini kalau udah kebuka cracknya baru klik disini disini ada menunjukkan sukses nah kalau sukses baru bisa dijalankan terus kita lanjut lagi nah disini karena ada pun tunjuknya ya disini ada kode kere apa di kode di softwarenya masukkan copy masukkan ke sini dan disini kita copy masukkan ke apa ke atoketnya dan langsung pilih bagian kedua eh sorry kedua dulu ya saya sedikit lupa disini ya kedua dulu baru langsung ke ininya copy apa copy ininya kodenya langsung masukkan sini baru next nah disini udah selesai nah kemarin saya bikin videonya ini cuma udah ke ibaratnya ke hub cipta jadi saya harus berhati-hati nah kalau masih ada yang kemarin nanya katanya bang sekarang kenapa setiap hari masukkan krek krek terus enggak apa enggak tiga bulan atau setahun apa enam bulan apa dua hari apa tiga hari itu kalau buka krek kalau buka toket terus masuk ke ibaratnya pakai bajakan gitu krek atau softwarenya pakai bajakan jangan terhubung ke internet itu aja ya hati-hati ya jangan terhubung ke internet tapi kebaca oleh ibaratnya ke perusahaan atau keteteklah ke oleh perusahaan jadi harus hati-hati kalau buka krek apa software pakai krek itu dan jadi akan otomatis akan hilang kreknya itu bahkan ngulang lagi jadi dimasukkan ininya apa eh seri nomornya dan lain-lainnya nah caranya itu gimana kalau software lain atau gimana kalau atoket kan bisa kita eh ibaratnya di di apa di setel ulang apa cara kembali pengaturan awal ya kalau di atoket itu ya ya guys ya kalau di software johan bisa sama atau coba aja ya cara-caranya nanti coba eh kalau masih kesulitan silakan komentar semoga mempahat videonya itu aja ya guys ya kalau pakai krek itu jangan terhubung ke internet itu saya usahakan semua software jangan terhubung ke internet jangan itu hati-hati aja maksudnya hati-hati masih pasti ya pasti ke band kebaca ke detect lebih banyaknya kadang-kadang nggak bisa digunakan lagi di install lagi nggak akan bisa lagi kadang-kadang harus diganti tahunnya kebawah ya itu aja harus hati-hati ya guys ya saya cuma saranin aja gitu soalnya kan kalau krek itu perusahaan ibaratnya ruginya bukan biaran lagi TM ya guys kalau pakai bajakan itu seperti itu ya guys ya Oke semoga mempahat videonya video tertia untuk bahas cara elor semua software kalau ada kesulitan silakan komentar kalau disini emang elornya itu bukan elor ini aja ya tapi banyak ya guys ya coba nanti eh maksudnya elornya maksudnya coba cari tahu atau gimana ya komen misalnya takutnya ada elor beda seperti ini coba komen nanti saya akan pelajari atau saya apa udah pernah apa pengalaman seperti itu coba komen nanti saya akan kasih lain lagi Oke itu dia guys semoga mempunyai videonya sampai jumpa maling guys